Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku semua? Kelas 6ABC, sehat semua? Alhamdulillahirrohbilalamin Hari ini kita ketemu lagi untuk belajar bersama Materi aswajah Materinya hari ini Tapi sebelum pembelajaran kita mulai Mari kita baca doa terlebih dahulu Memohon kepada Allah Agar Allah memberikan kemudahan, kelancaran dalam belajar Serta kesehatan dan perlindungan Amin Ya Rabbal Alam Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wa alihi wa azwadihi wa awladihi wa zurriyatihi Al-Fatiha A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratalladhina an'amta alayhim Ghyiril maghdubi alayhim Ghyiril maghdubi alayhim Ghyiril maghdubi alayhim Waladzallin Rabbi ghfir li wa liwalidayya Walil mu'minin amin Rabbi shrahli sadri Wa yasir li amri Wa ahlul uqadatan min lisani Yafqahu qawli Radidu billahi rabba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya Warasula Rabbi zidani ilma Warzukani fahma Waja'alni min ibadika salihin Amin ya rabbal alamin Alhamdulillahi rabbi alamin Semoga doa-doa kita Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Nah, kita akan mempelajari bab ketiga Dari semester 2 ini ya, anak-anak Tentang apa? Buhuah nah biya Kita akan memahami konsep Uhuah secara bahasa berasal dari bahasa Arab Berarti persaudaraan Di lingkungan Nahdotul ulama Kata tersebut dirangkai dengan Nahdiyah Yang berarti persaudaraan menurut pandangan Nahdotul ulama Secara istilah Secara istilah, Uhuah nahdiyah adalah Formulasi sikap persaudaraan Keruhunan, persatuan, dan solidaritas Yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain Atau satu kelompok pada kelompok lain Dalam interaksi sosial Serta mengedepankan nilai-nilai agama, tradisi, dan sejarah bangsa Yang menjunjung tinggi prinsip ahlu sunnah wal jamaah Sikap uhuah dalam masyarakat biasanya disebabkan Karena adanya persamaan dalam masalah keyakinan atau agama Wawasan, pengalaman, kepentingan, tempat tinggal, maupun cita-cita Cerita Nahdiyin yang sangat menonjol adalah Sikap kebersamaan yang tinggi dengan masyarakat di sekelilingnya Kaum Nahdiyin mampu menempatkan manusia pada kedudukan yang sama Sebagai mana yang diharapkan oleh Allah SWT dalam firmanya Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Ini bisa ditulis ya Kemudian di rumah dipelajari Syukur-syukur kalau anak-anak mau menghafalkannya Itu lebih baik Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Kita temukan berbagai macam perbedaan suku Bangsa, agama, aliran pandangan, dan lain-lain Namun, perbedaan itu tidak boleh menghalangi kita Membangun ikatan persahabatan dan persaudaraan Ukwah Nahdiyah merupakan ajaran yang dibangun dan dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama Tujuannya adalah membangun tata hubungan antar manusia Yang saling membutuhkan dan saling mendukung dalam rangka menciptakan perdamaian di bumi Ada pun prinsip-prinsip atau sikap dasar yang harus dikembangkan dalam persatuan dan kerukunan adalah Yang pertama, saling mengenal Nah, ini bahasa Arabnya At-ta'arus Nah, seperti misal ya Kalau ada orang mau menikah Nah, itu ta'arus dulu Nah, ta'arus itu artinya mengenal Saling mengenal terlebih dahulu Yang kedua, saling menghargai At-tasamuh Yang ketiga, saling menolong At-ta'awun Nah, itu ya Kemudian yang keempat Saling mendukung At-tadomun Yang kelima, saling menyayangi At-taruhum Yang keenam, saling memahami beban atau tanggung jawab Jadi, tidak memikirkan diri sendiri Ya, kalau ada orang sulit di sekitarnya Kita juga ikut merasakannya Selain merasakan, kita juga membantunya Apa bahasa Arabnya? At-takaful Yang ketujuh, saling memahami kelebihan atau kekurangan At-ta'awun Nah, jangan semuanya minta Minta I egois ya Jangan ya Kita mau menang sendiri Oh, aku seperti ini Kamu seperti itu Udah, aku tidak memikirkan kamu Jangan Nah, itu harus saling Memahami kelebihan atau kekurangan Masing-masing orang Kemudian, uhuwa Akan terganggu kelestariannya Apabila terjadi sikap-sikap yang bertentangan dengan akhlakul karimah Seperti yang pertama Sifat menghina Nah, bahasa Arabnya Asyakhriyah Kemudian, yang kedua Sifat menjelak Al-lamzu Kemudian, yang tiga Sifat berperasangka buruk Nah, itu suudon Kok senangannya temenku Perasangkanya buruk Jangan-jangan anak ini Nah, jangan Anak-anak harus mempunyai sifat yang baik Yaitu husnudon Lawan ketanya suudon itu husnudon Kepada siapapun dan dalam kondisi apapun Entah itu kepada Allah Atau kepada orang lain Harus mempunyai sikap yang baik Atau perasangka baik Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan Yang keempat Membicarakan kejelekan orang lain Nah, ini sering kita laksanakan Sering kita lakukan ini ya Wibah Nah, itu tidak boleh Kemudian, yang kelima Kecurigaan yang berlebihan Adka jasus Yang keenam Sifat sombong dan angkuh Adka kabur Kemudian, yang ketujuh Suka berdebat al-jidal Atau tidak mau mengalah Selalu ingin menang sendiri Nah, itu jangan dilakukan Kemudian, yang kedelapan Sifat pembohong Al-Qadhab Yang selanjutnya Yang B Macam-macam Uhu'ah Nahdiyah Uhu'ah Nahdiyah Ada tiga Yang disebut dengan Trilogi Uhu'ah Yang itu Satu Uhu'ah Islamiyah Uhu'ah Islamiyah adalah Persaudaraan yang dibangun Berdasarkan kesamaan akidah Islam Kita wajib menjalin hubungan persaudaraan Antara sesama umat Islam Karena mereka adalah Umat yang satu Umatan wahidah Dan bersaudara Dalam Al-Quran Surah Al-Hujrut Ayat 10 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Sesungguhnya Orang-orang mu'min itu Bersaudara Karena itu Damaikanlah Antara kedua saudaramu Yang berselisih Tambah dikompori ya Tapi kita Damaikan Kita usaha untuk Memperbaiki mereka Agar mereka bersatu lagi Nah seperti itu ya Dan bertakwalah kepada Allah Agar kamu mendapat Rohmat Atau kasih sayang Allah Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Bersabda Yang artinya Kamu akan melihat Orang beriman itu Saling menyayangi Saling mencintai Dan saling mengasihi Bagaikan satu tubuh Apabila satu Anggota badan Merasa sakit Maka Anggota badan Lainnya Ikut merasakan sakit Dengan tidak dapat Tidur Dan panas Yang kedua Ukhuah Waponia Indonesia Adalah Negara Yang majemuk Indonesia Terdiri dari Beraneka ragam Suku bangsa Agama Bahasa Adat istiadat Budaya Dan organisasi Perbedaan-perbedaan tersebut Dapat menimbulkan Perpecahan Karena itu Sebagai bangsa Yang majemuk Kita harus mampu Membangun persaudaraan Inilah yang disebut Ukhuah Waponia Yaitu Persaudaraan Yang dibangun Berdasarkan Kesamaan Kebangsaan Dan cita-cita Membangun Satu negara Ukhuah Waponia Dapat terwujud Dengan adanya Saling berhubungan Secara baik Saling menghormati Dan saling menghargai Dalam kehidupan Sehari-hari Kita tidak boleh Memaksakan kehendak Atau pendapat Kepada orang Atau kelompok lain Kita tidak boleh Merasa benar Atau menang Sendiri Sebagaimana Keinginan kita Agar orang lain Juga bersikap demikian Inilah inti Ukhuah Waponia Yang sejak dulu Menjadi pegangan NU Ajaran ini Harus kita Pelihara Karena Yang demikian Itu merupakan Perintah Agama Yang ketiga Ukhuah Basyariah Kata Basyariah Berarti Kemanusiaan Jadi Ukhuah Basyariah Berarti Persaudaraan Yang dibangun Berdasarkan Rasa Kemanusiaan Ukhuah Basyariah Merupakan Bentuk Persaudaraan Yang Berlaku Pada Semua manusia Secara universal Tanpa Membedakan Ras Agama Suku Dan Aspek-aspek Kekhususan Lainnya Persaudaraan Yang diikat oleh Jiwa Kemanusiaan Maksudnya Kita sebagai manusia Harus dapat Memposisikan Atau Memandang Orang lain Dengan penuh Rasa Kasih sayang Selalu melihat Kebaikannya Bukan Kejelekannya Nahdlatul Ulama Mengajarkan Kepada kita Untuk Mengembangkan Kehidupan Yang saling Menghargai Di antara Seluruh manusia Di dunia ini Tanpa Melihat unsur Kebangsaan Keanekaragaman Manusia Merupakan Perbedaan alami Yang harus dihormati Dan tidak boleh Dipertentangkan Dengan demikian Perbedaan itu Merupakan fitrah Manusia Perbedaan tersebut Tidak dimaksudkan Agar mereka Saling bermusuhan Tetapi Justru Agar mereka Saling menjalin Hubungan Dengan baik Saling menghargai Dan saling melengkapi Nah ini Contoh Tidak usah Jauh-jauh Kakak adik saja Yang Kakak Ingin Pakai Apa Mainan tersebut Yang adik juga ingin Nah itu Berebut Akhirnya mereka Berselisi paham Siapa yang menang Siapa yang kalah Nah itu Apalagi Kalau jadi kakak Kalau jadi kakak Sikap kita Ke adik kita Itu harus Mengalah Jangan ingin Menang sendiri Ya Alhamdulillah Materi sudah selesai Sekian dan terima kasih Semoga ilmu yang Kita pelajari Bersama Bermanfaat Untuk Kita semuanya Khususnya Anak-anak yang berada Di rumah Semoga kita semua Selalu dalam Perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Tetap semangat Belajar di rumah Ya Anak-anak Kerjakan tugas Dengan sebaik-baiknya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!